Halo teman-teman, selamat datang kembali di Time Out 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 Beberapa highlights pentingnya dari pertandingan tersebut Jadi ya, thank you so much untuk feedbacknya Tapi kalau kalian lihat juga video-video yang ngomongin tentang game NBA Ataupun juga sepak bola, misalnya NBA ada Kenny Furwheel di Amerika Itu dia juga gak pake highlights Sedangkan juga kalau sepak bola di Indonesia ada Coach Justin Dia pun juga gak pake highlights, tau gue Jadi ya men, gak apa-apa lah ya Liat muka gue, dengerin suara gue lah di Time Out Dan yang gue bingung sih masih adalah Flight Flight itu dia pake video highlights di NBA itu Gue masih gak ngerti sih, dia react itu bisa dapet monetize atau enggak Jujur aja, but yeah man Si Flight itu sih, Flight Team Stand Up Itu sih gila banget sih, viewsnya dia tinggi sekali So if you guys know about that, please let me know in the comment section below And yeah, sekarang kita akan masuk ke comment of the day Comment of the day datangnya dari Geraldo Laurus Time Out Gang Wah, gak ada game time outnya isinya apa nih Koroki, hold my beard 21 minutes Jujur, gue juga gak nyangkasih video time out gue yang kemarin itu 21 minutes Gue juga nyangka, gue ngerasa kok gue ngomong gak terlalu lama dan gak terlalu banyak sih Tapi ternyata pas liat memang panjang juga videonya So, luar biasa, time out sudah back to back 10.000 views at least So, I'm very happy banget Gue semangat lagi untuk bikin time outnya Untuk ngobrol-ngobrol dengan kalian semua So, I really appreciate your support Dan juga thank you banget yang sudah join live chat gue hari ini tadi 400 orang lebih sih Di menit-menit terakhir antara Phoenix Suns, pelawan Los Angeles Clippers Seru banget Kalian pun juga tadi bisa langsung liat instant reaction gue Gue pun kinda call it Gue bilang tadi akan ditip bolanya sama Dian Re itu Tapi ternyata malah dislam dunk ya Dan disitu gue teriak banget Maaf kalau ada yang headphone-nya rusak Ataupun juga ada yang kaget pas gue live chat tadi Itu karena memang game-nya super seru banget sih Jadi gue bener-bener teriak-teriak juga tadi nontonnya And ya, terakhir Gue mau kasih tau aja Oh, sebelum gue lupa ke Tokopedia Gue mau bilang thank you so much juga Yang sudah support lawat Saweria Dan tadi kemain ini kayak gak banyak yang notice ya Di akhir video itu Ada anthem baru untuk channel ini Yang nantinya gue akan terus pake Tapi baru ada satu orang doang Yang DM gue bilang bahwa Dia dengerin anthem-nya sih So, check it out guys Jangan lupa And of course Tokopedia-nya No Limits sudah buka lagi guys Karena gue udah ada di rumah Gue udah bisa kirim barangnya lagi Bagi kalian yang ingin support channel ini Kalian bisa support No Limits juga Ya, cerita barang-barang dari No Limits itu Banyak sekali cerita-cerita dari hidup gue juga Ada t-shirt Married to the Game Itu mungkin adalah hidup gue Dimana gue married to the basketball game Tiap hari gue ngomongin basket Itu kenapa gue bikin desain tersebut And of course ada t-shirt Time Out Gang juga Masih available Kalau kalian ingin jadi bagian dari Time Out Gang Kalian bisa langsung purchase juga t-shirt tersebut Jadi, just wanna let you know Shameless plug Bahwa Tokopedia-nya No Limits Sudah buka lagi Jadi karena bisa langsung beli Dan nanti gue akan langsung kirim barangnya Untuk kalian semua So, thank you so much Untuk intronya Wow 4 menit intronya kelamaan sih Tapi gak apa-apa ya guys Karena kita akan langsung masuk aja Ke game pertama Eh, memang cuma satu game doang Sorry, yang kita akan bahas ya Itu Phoenix Sun Menang dengan score 104-103 Atas Los Angeles Clippers hari ini Tapi that game sih Took forever ya Gila kayak 1 menit terakhir aja Kayak 20 menit Atau 30 menit Ada kali itu game aja Tadi total kayak 3 jam lebih Untuk gamenya But yeah Timnya Chris Paul Akhirnya menang Walaupun gak ada Chris Paul Secara physically Tapi akhirnya menang Di game yang diwasitkan Oleh seorang Scott Foster Jadi rekornya di playoff itu Timnya Chris Paul Kalah 11 pertandingan secara beruntun Saat Scott Foster Menjadi wasit And of course Ini kemenangan ke sembilan Secara beruntun juga Untuk Phoenix Suns di playoff ini Mereka belum terkalahkan ya Dari first round kayaknya ya Luar biasa sekali 9 game winning streak Wow, luar biasa ya Tanpa Chris Paul lagi 2 game terakhir ini ya And yeah What a game though Luar biasa One of the most exciting game juga Selain game yang Brooklyn Lawan Milwaukee Bucks Nah ini game ke 7 But 2 pemain Yang membunuh Clippers hari ini The Tank Commander Dari Chicago Bulls dulu ya Yaitu Cameron Payne Dia gila man With a what the fuck Game banget untuk dia 29 poin 9 asis 2 blocks 2 steals And 0 turnover Gila bang Jadi dia bener-bener bisa menggantikan Perannya si Chris Paul Bang Di duo game awal ini Surprise banget Gue jujur gak pernah nyangka sih Kalau si Cameron Payne ini Yang Kayaknya terakhir itu Raptors sama Gue lupa satu lagi Dimana dia 10 day contract Dan sekarang Dia bisa jadi bintangnya Di Western Conference Finals Kita akan bahas lagi nanti Tapi tentang si Cameron Payne And of course Satu pemain lagi Yang membunuh Clippers adalah The Andre Ayton Dimana Kalau dia sebenarnya Bolanya di oper ke dia Lebih banyak Terutama di quarter kedua Dia bisa lebih banyak lagi Poinnya Tapi tetap aja Dia luar biasa 24 poin Dan juga 14 rebound Of course Tadi gue bilang Kita akan bahas lagi Tentang Cameron Payne Ya man Itu dia dijaginya Paul George man Kebanyakan di bawah pertama Jujur aja Paul George diklecein banget Sangat siapa dia Beberapa kali Kena fake-nya dia juga And notabene-nya Ya Paul George adalah Salah satu defender Perimeter terbaik Di NBA Tapi Man Cameron Payne Bener-bener kasih sekolah Sih tadi Ke Paul George hari ini And dia tuh lincah banget Kayaknya dia tuh Ngedrive tuh selalu bisa masuk Dan tuh bisa langsung Ke spotnya dia Either dia pull up jump shot Atau dia kasih floater Atau layup juga Dan tadi ada yang reverse layup Juga susah banget menurut gue So Gue apa 2 tahun lagi Eh 2 tahun lagi Kok 2 tahun yang lalu Ngomong misalkan Kayak Cameron Payne Akan mencetak 29 poin Lalu dia start juga Di Western Conference Finals Gue gak akan percaya sih I won't believe it Karena it's Cameron Payne But Phoenix Suns fans Harus terima kasih Kepada yang di atas Karena mereka memiliki Seorang Cameron Payne Yang bisa menggantikan tugas Ataupun peran Dari Chris Paul Yang kabarnya Mungkin bisa main loh Mungkin bisa main di game ketiga Cuma katanya Dia demam sekarang ini But we will see though Untuk game ketiga nanti Untuk Chris Paul Dia akan dimonitor Day by day Sekarang ini Tapi kalo menurut gue sih Most likely Dia akan mainnya game keempat Nanti di Los Angeles Apalagi sekarang ini Suns udah up to zero And of course The Dominator Becoming a star Before our eyes Dia yang terakhir itu Pinter banget sih Sebenernya sih Tapi gue juga bingung Masih gak ngecall foul Dimana dia tarik bajunya Zubac Biar dia nabrak Kepada Devin Booker Dan dia punya space Untuk take off And finish it with a dunk And yeah This might end up As one of the greatest Phoenix Suns highlights Ever Walaupun kita tau Waktu itu udah pernah kejadian juga Dengan Tyson Chandler 0,06 detik ya Waktu itu lawan Memphis Grizzlies Kau hal-hal Devin Booker bilang I've seen that movie before But ya Clippers masih gak ada jawaban sih Untuk Dian Reighton He was killing Zubac The whole night He was cooking him man Kasian banget sih Zubac sih Tapi Dian Reighton Bener-bener Di playoff kali ini Memperlihatkan si Cody adalah Salah satu center yang akan Dominant banget di NBA In the future ya Ini orang jago banget sih Beneran deh Gue gak bohong banget And of course Kita harus kasih kredit juga Kepada Jay Crowder Yang menurut gue pinter banget Dia oper bolanya ke arah ring Karena dia tau Memang gak ada goaltending Kau dari inbound play Sehingga itu datangnya Dari pengalaman aja sih Menurut gue sih Kau dari Jay Crowder Dan tadipun luar biasanya Dian Reighton mengakui bahwa Itu adalah game winner Jay Crowder men Bukan gue deh ulang Tapi memang Passing itu Itulah yang membuat semuanya Bisa terjadi sih menurut gue Dan Booker hari ini Kind of have a rough night Nembaknya 5 dari 16 7 turnovers Dan hidungnya pun bengkok Ditabrak sama kepalanya Si Patrick Beverly hari ini What a battle though Pertama-tama gue bilang Antara Patrick Beverly Dan juga Devin Booker Walaupun tadi Patrick Beverly Juga dikacangin Sama Devin Booker Saat dia mencoba Untuk trash talk dia Tapi Tadi juga menurut gue Kalo menurut gue sih tadi ya Itu flop sih Si Patrick Beverly Walaupun akhirnya wasis secara setelah review Bilang si Devin Booker Offensive file Kalian pasti tau lah Which play I was talking about Tapi what a battle though Pertama kali sih Liat di book Tapi gak ganteng Karena Hidungnya bengkok But get ready though Kayaknya akan datang Ini adalah seorang mess Devin Booker Kayaknya akan pake Topeng nanti dia nih Kayaknya udah disiapkan Tapi hari ini Devin Booker tetap 20 point And a big jump shot Tadi at the end juga Dia akhir-akhir quarter keempat And for the Clippers For the Clippers Mungkin positifnya Ya we got the Suns Where we wanted them Ketinggalan 0-2 dulu Karena kita tau Di 2 seri sebelumnya Clippers berhasil Mengalahkan Dallas Dan juga Utah Setelah ketinggalan 0-2 Tapi Ini jauh Different beast Different team Ini teamnya Kemistinya luar biasa banget Dan juga kepercayaan dirinya Mereka juga lagi Bener skyrocket Banget Jadi menurut gue Berat sekali sih Untuk bisa menang Ataupun juga mengalahkan Phoenix Suns 4 di 4 pertandingan Di 6 Eh sorry Di 5 4 dari 5 ya berarti ya 4 dari 5 pertandingan Oh gue sampe bingung Game nya ada berapa 4 di 5 game berikutnya Menurut gue agak susah sih Agak almost impossible Tapi Ya Apalagi karena gak ada ke Y juga ya Ke Y kita masih belum tau Statusnya gimana Walaupun dia kabarnya Gak torn ACL Dia hanya sprain saja Cuma sekarang Kayaknya visionya Clippers Bener hati-hati banget sih Untuk Giving him Green light Untuk main Tapi gue harapin sih At least game 4 juga sih Gue harapin Kauai bisa main juga Di game keempat Tapi yang pasti Interior defense Clippers hari ini Hancur banget Di quarter 1 Quarter kedua Itu udah kalian bisa lihat lah Si Phoenix Suns itu Selalu ngepoint Di dalam inside pain area Hari ini total Phoenix Suns itu 60 point 60 point Lebih dari setengahnya Inside the pain area And Yeah PG Slender Of course Tadi Paul George Dua kali free throw Gak masuk At the end Which is Cost the game Ya Pakal main PG Slender Gue mau bilang adalah Udah libur 10 hari But the internet Will have a field day Untuk ngata-ngatain Paul George hari ini Tadi gue liat Ada yang bilang Philadelphia P Terus ada yang bilang You don't go full Ben Simmons mode At the end And of course PG hari ini Sebenernya Manny masih cukup oke Menurut gue tadi Dia juga sempet yang Zubac block si pain And then he drive it Untuk the other end Dan cetak point Untuk memberikan Satu point lead Untuk Clippers And yeah Sayang banget 5 miss free throw total Seinget gue Dia kata 8 season Yang lalu Terakhir Dia bisa miss 5 free throw Dalam satu game I still cannot believe it Dia gak bisa even make One free throw At the end Tadi Paul George But I still have love For Paul George Tentang aja Gue gak akan slender Si Pan Amik P Ini Karena Menurut gue Paul George Kalo gak ada Paul George Juga gak bisa sih Tadi si Clippers Ada di posisi itu Wih gue pake kata-katanya Tyron lu nih Tapi pasti semoga Pemainnya Clippers Gak kena sih And PG hari ini 26 poin Reggie Jackson Tadi 19 poin And hope they can bounce Back to in the next game Tadi sih Di stretch yang 4 menit 5 menit Sampai 3 menit Terakhir itu Tadi sayangnya Waktu mereka ketinggalan 3 poin Mereka maksain Maksih cari 3 poin Menurut gue Tadi harusnya Di drive aja So Kita ada istirahat 2 hari Hari Jumat Nanti baru ada game Ketiga Kalo Clippers Sampai kalah Gue udah gak ngerti lagi Tapi hari ini Gue lumayan kaget sih DM gue gak terlalu banyak Waktu itu sempet ada 80 DM Itu kok gak salah Waktu Clippers Menang game ke 6 Dari Utah aja sih Jadi lumayan Masih lumayan tenang Hidup gue hari ini Gak terlalu banyak Ada yang ngata-ngatain gue But yeah man Itu dari gamenya Clippers Melawan Melawan Phoenix Sun Hampir 10 menit Gue hanya bahas itu aja Tapi yang pasti Berikutnya tadi Ada NBA draft lottery Di mana Detroit Piston Memenangkan Number 1 draft pick Ini gak salah First picknya mereka Sejak tahun 1970 Tadi Detroit Diwakilkan oleh Legendnya mereka Yaitu Ben Wallace Big Ben Dan Piston Fans harusnya Tergantung sih Apalagi Korea mereka Sudah ada Jeremy Grant Sadiq Bay Killen Hayes Ada Isaiah Stewart I think young core mereka Udah bagus banget sih Tadi gue mikir mereka Butuh big men Tapi kayaknya sih No question Without a doubt Mereka akan ngambil Kate Cunningham Kita tau Kate Cunningham ini Dari Oklahoma State ya Oklahoma State University Big guard Bisa nge-shoot Bisa Bisa semuanya sih I think he can do everything On the court Jadi Kate pun berencana Hanya mau workoutnya Untuk Detroit Piston Saja And trainernya Kate pun Udah nge-post Turn up man Turn up Turn up in Detroit Wow Gue gak nyangka sih Gue gak bisa bayangin Nanti kalau tiba-tiba Detroit gak ngambil dia Number 1 sih Tapi kayaknya It will be stupid For Detroit Piston To pass on Kate Cunningham For the number 1 draft Karena menurut gue Talentanya dia luar biasa banget Dan kita dari Tahun lalu pun Dari awal tahun lalu Udah bilang Kok Kate Cunningham ini Kayak akan number 1 sih Sedangkan tadi gue mikir Evan Mobley Mungkin Evan Mobley bisa Tapi ternyata memang Kalau ada Isaiah Stewart Mungkin Isaiah Stewart Akan diprioritaskan Untuk jadi starting center-nya Mungkin untuk Detroit Piston Tapi dia sedikit undersize But we will see Kita gak pernah tau Apakah ada kejutan Atau gak nanti Di NBA draft And of course Nomor 2 ada Houston Rockets Dan Houston Rockets Most likely Akan ambil Evan Mobley Kalau memang masih available Nantinya Walaupun ada Christian Wood Disana Tapi menurut gue Kalau ada Evan Mobley Dan Christian Wood That's gak lebih scary Duo Twin Tower nantinya Di Houston Rockets Dan kita tau Masih ada Kevin Porter Jr Jagoan gue juga Disana And number 3 Ada Cavaliers Yang juga butuh scorer Dan kayaknya Kalau Cavaliers ini Gue liat Mungkin mereka akan ngambilnya Either Jonathan Kuminga Or Jalen Green Kayaknya akan cocok banget sih Nanti akan disana Untuk Jalen Sucks Gue masih belum tau nih Jalen Sucks Nanti bisa cocoknya Masuk dimana Jalen Sucks juga sebenernya bagus tuh ya Dan ya Udah banyak banget yang nanggi gue Untuk mock draft Ternyata untuk mock draft Kayaknya lebih seru nanti Kalau 2 hari sebelum draft ya Dan NBA draft ini Setau gue akan ditayangkan Ataupun akan digelar Tanggal 30 Juli nanti Waktu Indonesia Jadi sabar ya guys ya Dan untuk profile pemain pun Nanti gue pelan-pelan Akan bikin kok Tenang aja Kita akan ngomongin Seperti kayak tahun lalu ya Kita pelan-pelan akan mengenal Beberapa Calon draft prospect Untuk season ini Dan ini sedikit update tadi Dari tim USA Hari ini katanya Chris Paul dan juga Calori Menolak Panggilan dari tim USA Kalau di Amerika Boleh nolak ya Kalau di Indonesia Kayaknya kalau nolak sih Bisa kena ban sih Tapi ya Chris Paul dan Calori Tidak akan berjoin Untuk Tokyo 2020 Tapi Drew Holiday nih Tim USA hari ini Mendapatkan komitmen Dari Drew Holiday Great pick up sih Playmaker Dan juga defense ya Untuk defense nantinya Karena kalau scoring sih Mereka udah banyak banget ya Ada Jason Tatum KD Devin Booker Harden Untuk scoring Kayak udah di take care lah Tinggal mereka cari Playmaker And of course Juga untuk defense aja Dan juga Big Man nih Big Man kayaknya belum ada Komitmen juga nih Untuk tim USA So itu adalah update Tim USA Yang terakhir ya Of course Alex Caruso Pasti banyak banget Yang nanyain Ntar gue gak ngomongin Alex Caruso hari ini Ditangkep polisi Di Kok gue lupa Kotanya dimana ya Di Texas Sorry Di Texas Di state nya Texas hari ini Karena membawa Obat telarang Itu aja gue sebutnya Tapi Sebenernya di Banyak states di Amerika Udah legal sih Cuma Memang mungkin di Texas Gak legal Tapi akhirnya kayaknya Udah di bail out ya Akhirnya udah keluar Hopefully Alex Caruso So I don't know what he was doing Man in Texas Man I don't know why he did that But yeah Tadi Lebron pun juga udah Nge-tweet untuk ini ya Udah Untuk nge-tweet apa Meme Sedikit tadi ada orang Yang kayak mention dia juga Lucu sih Kalau kalian ingin net Kalian bisa langsung aja Ke twitternya Lebron James But Itu lah berita-berita hari ini Kita langsung masuk ke prediksi Kemarin prediksi gue Bener ya Clippers plus 6 Besok hanya ada 1 game saja Yaitu game 1 Antara Milwaukee Bucks Melawan Atlanta Hawks Excited Untuk liat Trey Young Of course Setelah bisa menyingkirkan Philadelphia 76ers Gue mau liat ini Young players dari Atlanta Hawks Akan seperti apa Mainnya besok Di Eastern Conference Finals Of course Trey Young Akan match up Dengan Drew Holiday That's gonna be a fun Fun match up Gue yakin sih Drew kayaknya Hell man That's gonna be fun though Gue yakin sih Tapi Drew bisa nih Bisa untuk slow down Si Trey Young Dan juga pasti ada Giannis Giannis match upnya Masih apa ya Giannis ya Mungkin match upnya Akan sama John Collins kali ya Wow John Collins man You better be ready man Jaga Giannis And of course Chris Milton Chris Milton juga I think Gonna be a big factor juga Untuk Milwaukee Bucks Kalo gue sih ngeliat Kayaknya untuk seri sini Kayaknya Milwaukee Bucks Harusnya sih mulus ya Jalan nya Ke NBA Finals Gue pun besok akan megang Milwaukee Bucks Minus 7,5 I don't think Kayaknya sih Lawan Philadelphia Mereka bisa Tapi kayak lawan Milwaukee Mereka agak beras Kayak Atlanta Hawks Tapi I might be wrong Karena banyak sekali Kejutan di NBA Kita liat aja besok pagi nih Harusnya sih game nya Lumayan seru sih besok ya So top shoes Kita pertama akan liat sepatunya Brownie terlebih dahulu Dengan Kyrie 6 Wah dia gak pake sepatu bapaknya nih Si Brownie And of course Kita akan masuk ke League League feature Setelah ini Yaitu ada Terence May Nih gue suka banget nih Calananya Fire man No cap Keren asli Calananya dari si Terence May Dan terakhir ada Outfit dari Devin Booker Yang feeling blue Nice outfit though Dari Devin Booker Dan sekarang kita akan pindah ke top place Ini top place nya special D'Andre Ayton semua Pertama ada dari Jay Crowder Ini Wah keren banget sih Dia ngedang di depannya Evie Gazzubash Dan berikutnya ada Eliup dari Devin Booker juga Kepada D'Andre Ayton Wah hari ini banyak sekali Eliup nya ya Dan terakhir ada Eliup nya yang memenangkan game kali ini Dari Jay Crowder lagi So yeah That was the play of the day Hari ini Dan play of the day Gue tadinya mau mikir Mau kasih ke Camden Payne Karena dia luar biasa banget Tapi kayaknya agak berat ya Kok gak kasihnya ke D'Andre Ayton Karena D'Andre Ayton Hari ini menjadi pahlawannya Untuk Phoenix Sun Jadi D'Andre Ayton 24 poin 14 rebound 12 dari 15 Field goal nya So time out geng Itu adalah time out hari ini It's a wrap guys Thank you so much guys For supporting time out Dan juga sudah nonton full Sampai di titik ini I really appreciate everyone Hopefully you guys enjoy We had Clippers gua Kala hari ini And ya ditunggu semua Untuk like nya Dan juga untuk komen nya And once again Thank you so much guys For watching time out everyday Luar biasa sekali Effort-effort kalian semua So yeah Gua sangat menghargai sekali And thank you for watching And I will see you guys again Tomorrow Peace out guys Sub indo by broth3rmax Terima kasih.